selamat menikmati selamat menikmati mengidentifikasi saya ulang mengidentifikasi struktur tek serat wedo tomo pupuh dandang gulo tripomo menjelaskan isi tek serat wedo tomo pupuh dandang gulo menentukan kitutur luhur yang terkandung dalam tek serat wedo tomo pupuh dandang gulo menganalisis relevansi kitutur luhur serat wedo tomo pupuh dandang gulo dengan kondisi masyarakat saat ini anik wawung kopotensi dasar babakan serat tri pomo selamat menikmati apangerten tembang dandang gulo dandang gulo itu sokotembung dandang sakit ini jenis sing kewan manu kang saben mencok atau mencok nyeworo gaok gaok umumi diarani manu gagak manu gagak cengireng soko tembong kui dandang ateges cewer uto seneng omong ing ngembi paran nanti seneng ane omong lajen gulo ateges samubarang kang lege ade dasar soko pangerten ka sebut dandang gulo ngemusuroso pitutur kang becik uto sai mulo tembang dandang gulo panresi kanggo awe pitutur babka becian tulodone onten gen serat tri pomo kangandarake dandang gulo berarti pengertosan tembang dandang gulo niku jenis sing kewan sing arupo manu gagak korosiswa saget mersani nonton-nonton buku paket dan yang buku paket bisa disimak terus pangerten lain lioni pangerten dandang gulo niku dandang gulo yaku salah jenis metrum metrum kang duwe ini watak luwes nah luwes niku nopo nopo patut sarwo dipandang niku enak dandang gulo uko ngembaraki uripe wong kang lagi seneng-senengi opo kang digayuh biso kasem badan kelakon duwe sisian ku wargo kadah ngepon duwe ini anak uri cukup kanggo sag ulo wargo mulo uwi wong kang lagi bunga utawa bongbong atini biso diarani lagu dandang gulo arti niku pengertosan sanese babakan dandang gulo uko ono sing ngartek ke dandang gulo iku salah si jenis tembang mau coba kang isini disini apa pengarapan utawa pangajep kang becik dandang gulo utawa dandang iku pangarap-arap dandang iku pangarap-arap mulo sokoku ini tembang kang nganggo metrum dandang gulo niku gun duwe ini isi kang lagi koyotinik gulo lagi manis ini akeh pitutur puno ka nganggo jenis iki wimau palengorak korosiswo diso mangerteni soko telung arti pangerten babakan tembang dandang gulo nganceh bab patoan tembang dandang gulo batus-batusnya dandang gulo ini kuno poto jenis enten sing diat dipunwastani luam bali mali enek sing diarani guru milangan guru lagu guru gotro jumlahi gotro nanti 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 se doso sepuluh sepuluh larian milangan setunggal nopo se doso i guru lagu ni milangan kali dandang gulo sepuluh a lu milangannya gede ditinggiling wolu u baju te pitu u sono i pitu a enam u wolu a kalih olasi pitu adati gunungnya ono sepuluh gotro se doso gotro ini patoan tembang dandang gulo ini umum pengin masyarakat korosiswo iso bersani nengwan wayang nengwan pagelaran sane sane se terus terus apa yang diarani guru lagu guru gotro lan wilangan nah mau nengwan patoan bisa disebut ke yang diarani guru lagu yaitu tiba yang suara yang pungkasan gotro gotro yang gurih diwi guru lagu yang diarani guru lagu terus yang diarani guru gotro yaitu pau gerang cacai utawa gunggungnya gotro baris saban sak podo sak bait satu rangkaian lagu ini tembang ini satu lagu sak podo sak bait terus yang diarani guru wilangan yaitu gunggung untuk cacai saban wando saban sak gotro nah itu diarani guru wilangan terus ngancik tembang dandang guluf yang arupo watak tembang dandang guluf sifat watak watak sifat dandang guluf itu dandang guluf itu luwes seneng dan gembira gembira terkanggung gambar ini manika warna suasana keadaan jadi watak sifat ini gambar ini tembang dandang guluf ini luwes cocok binggu keadaan apa orang dada damel napa mantu orang dada damel supitan orang dada damel sukuran seneng gembira terkanggung gambar ini warna suasana suasana yang menyenangkan watak tembang dandang guluf lajeng waskang kamot tembang dandang guluf tembang tembang dandang guluf niku serat tripom niku niku tokoh sing jenit bambang sumantri kukawa patih suwondo nah penjelasan penjelasannya tripom niku serat tripom niku ngandar kebabkan patulat dan tokoh kepahlawanan sokoh cerita ramah yana yang perang atau yang perangan lakon sumantri ngenger kumbu karno gugur lan cerita mahabarata lakon adipati karno gugur dan iku isi antarane serat tripomo tiga tokoh niku terus yang b serat tripomo ngajar kewong kang abdi kudun duwe sarat sarano guno koyo lan purun yang perlu digaris bawahi guno koyo purun jadi abdi iku kudu pinter bisa gawi sugih negarane lang murud marang negoro sarto rajane iku ginam berake dinding tokoh patih swondo kang beti setio marang negarane koyo dine tokoh sumantri kang ngenger marang prabu arjuno sosro bau setio lam mit turut kabeh dawuk pangan dikaning gustini nah ini itu nombor di seratripomo niku guno koyo purun nah ini garis bawah waw gye guno koyo purun ini paling penting lajem nomor kalih raden pungbo karnol tokoh tripomo ingkang ongkoh luru nomor kalih ingkseratripomo ugo ngajar supoyo dati warga negara kudundwe sikap nasionalisme kang wani ngetoh keji wo lan ragane kang ngilani negara sikap ini koyo dine kumbok karno kang belani negoro ngalengkong sok pangamue wadiyobolo romo wicoyo ini minong wujud sikap nasionalisme jadi tengah ini seratripomo niku nasionalisme ugo ono apa negoro indonesia sikap nasionalisme niku pedah dibun uri-uri seneng marang negaranya diwi cuma ngelek ngelek sekolah sekolah seneng marang sekolah terus tulodon nomor tiga adipati karno soryo putro ngele soryo putro patuladan sak baju yang seratripomo yaitu tokoh adipati karno tokoh ini minong kodati sakwi jineng punjir cerita mahabarata yang perang baroto yudo mungkin para siswa nanti mirsani layar televisi ini perang mahabarata ini begitu dahsyat sana janwis ngerti yang dewa ini sedulih tuanya orang pandowo nangin nalik perang baroto itu orang bilang sedulih nangin bilang negoro ngastino kang wis ngedekake kang disu witan maksudnya ini satu keluarga kalian pandowo sing barep dewa malah ancar dirung ini pandowo ini ngora gelem ngelani seduluri malah ngelani negoro sanese ini itu sing piharani adipati karno maka para siswa iso mirsani mau sebutku waket waket terus tembang tembang dandang gulon ini jadi kepih itu tembang dandang gulon itu para siswa iso nyimak iso mirsani terus banjur praktek ini ini pak guru pak paring itu dosen yuk 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 janir kang poro prajurit lamun bisa siro anulado doeng huni cari tane anulado rosang praku sosro bau yang maes patih aran patih suwondo lelabu lelabuan lelabuan nipon kangkin lung tri prakoro guna kaya puru niden antepi luhoni tra utomo nah ini kawang sak kelumit tulodo tembang dandang kulo tripomo ini patih suwondo penjelasan yang guru waw disebut suwondo Hai lanceng saban jurela nike Bambang Sumantri jeneng Bambang Sumantri niku jik cilik itu lo pasih rohnya noyorono toh noyorono niku jik nom nom nomani jeneng Bambang Sumantri dan ikut tembangane dan yang gula atas ngeteniku nge sagetipun tembangke terus dan ikutuloto kumbokarno satrio panglebur gomso negoro ngalengko dan iku bentuk fispaes wajah iniku rasekso tapi enggak dai hati engkang sai utaminiku sai negoro ngalengko kumbokarno terus adipatikarno tengah jeneng wangpun disinggung bapakan adipatikarno niku sederai pandowo jadi perang sedulur di ambilani negoro ngastinong ne dur yudono singmeneng apa kelungguan kekuasaan niku mbela mbela dur yudana atau dur yudono ing perang mahabarata gambare katus ngeteniku belas tak kiro cukup semini sakwisi mirengke piwulang pak tembang dan dan gula kasebut koro siswa bisa mengerteni pitutur luhur lan bisa nembangake kanti terplang bener ing wasono piwulang boso jowo dino iki cekap semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nuwung sugeng pepanggian maleh tak tak